Di sejumlah wilayah Amerika, ribuan pemrotes memblokir jalanan dengan mobil-mobil mereka dan meminta pemerintah daerah masing-masing melonggarkan perintah tinggal di rumah sehingga bisnis bisa dibuka kembali dan warga dapat mulai bekerja lagi. Meski Pemda setempat maupun ahli kesehatan memperingatkan, jika para pengunjuk rasa tidak mengindahkan pembatasan sosial, akan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Namun menurut sejumlah pemrotes, mereka lebih takut pada anjroknya perekonomian dibanding virus corona. Sejumlah negara bagian mengatakan telah siap untuk mulai membuka kembali perekonomian wilayahnya. Presiden Trump mendukung kembali kebijakan beberapa negara bagian yang secara perlahan membuka kembali kegiatan ekonominya, namun dengan tetap melaksanakan pembatasan sosial. Presiden Trump juga mengatakan pemerintahnya telah memproses bantuan 350 miliar dolar bagi 1,6 juta usaha kecil di seluruh Amerika, agar mereka tetap bisa menggaji karyawannya. Meski demikian, sebagian pihak meragukan kesiapan sejumlah negara bagian untuk membuka kembali ekonomi di wilayah masing-masing. Karena ada sejumlah wilayah lainnya yang masih berjuang keras melawan perebakan COVID-19, serta meningkatnya jumlah kematian. Seperti di negara bagian New Jersey. Beberapa wilayah khawatir soal ketersediaan alat tes virus corona, namun Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Gedung Putih berusaha meyakinkan saat ini Amerika Serikat memiliki alat tes yang cukup. Hingga minggu malam data Johns Hopkins University menunjukkan lebih dari 3,4 juta warga Amerika Serikat positif COVID-19, sedangkan kematian sudah melewati angka 40 ribu. Dari Alexandria, Virginia, Yunis Salim dan tim VOA.